Halo semua gue Suli, selamat datang di video Tanya Suli edisi Yoimiya, dimana gue ngebikin community post, kalian bisa nanya terkait Yoimiya disana, dan gue bakal ngejawab dalam bentuk video ini. Terima kasih atas antusiasan tinggi untuk Yoimiya ini, dan gue harap kalian menunggu edisi TTS berikutnya. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, bisa like, subscribe, dan juga komen di bawah pendapat kalian kayak gimana. Share juga ke para Yoimiya main. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, yaitu gimana nilai Yoimiya? Seperti biasa, kalau misalkan kita ngeliat nilai karakter, kita bakal ngeliat dari nilai gajahnya dia, dan juga nilai kekuatannya dia. Yoimiya adalah karakter yang punya nilai kekuatan menengah, dan untuk nilai gajah dia bisa dibilang menengah ke bawah. Maksud dari nilai kekuatan menengah adalah, kalau misalkan kita nentuin kekuatan sebuah karakter, Yoimiya bisa dijadiin standarnya. Dalam hal ini, adalah kekuatan karakter yang bakal fokus di single target. Karena emang Yoimiya bakal fokusnya itu di single target. Di sini kenapa gue bilang menengah, karena Yoimiya bisa dibilang, untuk memenuhi standar kebutuhan DPS di spiral abyss, Yoimiya masih bisa memenuhinya apabila musuhnya lagi single target, dan ada beberapa karakter single target lainnya, atau bahkan juga ada tim single target lainnya, yang memiliki DPS yang bakal lebih tinggi dibandingkan Yoimiya. Nah karena Yoimiya tadi masih bisa memenuhi standar DPS untuk spiral abyss, apabila di single target, itulah kenapa gue bilang nilai kekuatan Yoimiya ada di menengah. Nah untuk nilai gajahnya, kenapa gue bilang menengah ke bawah, hal ini dikarenakan, kalau misalkan kita gajah Yoimiya, salah satu penggunaan paling utama dia tuh ketika lagi lawan satu musuh. Nanti kita bakal bahas ketika dia lawan banyak musuh kayak gimana, cuma ya utamanya dia ngelawan satu musuh, dan di kondisi game scene saat ini, ada banyak banget tim single target yang performanya bakal di atas Yoimiya. Nanti kita bakal bahas perbandingan sama yang lainnya kayak gimana, jadinya untuk pertanyaan pertama ini, secara nilainya Yoimiya, gue bakal bilang nilai gajah dia ada di menengah ke bawah, dan nilai kekuatan dia ada di standar menengah. Pertanyaan berikutnya, Yoimiya dibandingkan karakter Pyro lainnya gimana? Karena Yoimiya adalah karakter DPS, jadi kita bakal bandingin sama karakter Pyro DPS juga, dalam hal ini, berarti bersama Hu Tao, Xiangling, Kli, Yanfei, dan juga Diluc. Nah ini bakal nyambung sama pertanyaan sebelumnya, tadi kan Yoimiya gue bilang dia punya nilai kekuatan yang menengah, Jadinya kalau misalkan di masa depan ada karakter DPS Pyro lagi, kita bakal langsung ngebandingin sama Yoimiya. Kalau misalkan dia lebih bagus dibandingkan Yoimiya, berarti dia bagus, kalau misalkan dia sama kayak Yoimiya, berarti dia sama-sama standar aja, biasa aja. Kalau misalkan dibawa Yoimiya, berarti dia nggak bagus. Nah untuk di kondisi sekarang, kalau misalkan kita asumsikan permainan yang optimal, disini Yoimiya bakal selalu kalah sama Hu Tao dan juga Xiangling, baik di single target dan apalagi di multi target. Disini secara damage pribadinya Hu Tao dan juga Xiangling bakal selalu mengalahkan Yoimiya, karena ada beberapa faktor yang bakal mendukung mereka, seperti Hu Tao dari charge attack yang nggak ada ICD-nya, Xiangling dari elementum bersih yang nggak ada ICD-nya, sehingga mereka bisa lebih memaksimalkan damage-nya mereka. Kalau misalkan dibandingin sama Kli, Yanfei, dan juga Diluc, gue bakal bilang Yoimiya di atasnya mereka, secara output damage-nya di single target terutamanya, Yoimiya bakal selalu diunggul dibandingkan mereka. Tapi disini perlu diketahui karena Yoimiya itu single target banget, sedangkan Kli, Yanfei, sama Diluc masih bisa kayak ngelawan beberapa musuh, jadinya di kondisi kalau misalkan lagi ngelawan multi target, sangat bisa diargumenkan Kli, Yanfei, atau Diluc bisa se-level sama Yoimiya. Nah satu hal yang Yoimiya sangat unggul dibandingkan karakter DPS Pyro lainnya adalah seberapa gampang main si Yoimiya. Untuk mainin si Yoimiya, kita tinggal pake si elemental skill-nya dan tinggal ngespam normal attack-nya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat karakter DPS Pyro lainnya, mungkin kan udah kebayang mekanik-mekanik yang perlu dilakukan, seperti Hu Tao perlu melakukan animation cancel, Xiangling yang kita perlu ngebuat resi Xiangling-nya, Kli yang kita perlu melakukan animation cancel juga, Yanfei perlu ngepulain stack-nya, dan terakhir si Diluc dia punya beberapa kombo yang spesial. Disini Yoimiya nawarin gameplay yang sangat-sangat mudah, tapi performa maksimal dia banget tuh ada di single target, dengan damage yang masih bisa dibilang standar. Pertanyaan berikutnya, apakah Yoimiya worth buat ngelawan boss aja? Untuk ngejawab pertanyaan ini bakal dilihat dari dua konteks. Pertama, kalau misalkan lagi ngelawan boss di Overworld, dan juga kalau misalkan lagi di Spiral Abyss. Nah, kalau misalkan konteksnya di Overworld, gue bakal bilang Yoimiya itu sangat worth buat didapatkan, karena di Overworld, kalau misalkan dibandingkan sama Spiral Abyss, nyawa musuhnya tuh nggak setebel itu, dan karena tadi nilai kekuatan Yoimiya untuk standar Spiral Abyss itu udah cukup, bisa dibayangkan untuk standar Overworld yang lebih rendah dibandingkan Spiral Abyss, berarti Yoimiya sangat kuat di Overworld. Jadinya, kalau misalkan yang butuh karakter single target buat ngelawan boss-boss, dan juga misalkan kayak weekly boss, gue bakal bilang Yoimiya salah satu karakter yang sangat bagus untuk didapatkan. Nah, kalau misalkan kita ngebawa ke Spiral Abyss, yang mana standarnya lebih tinggi lagi, sebenarnya Yoimiya masih bisa-bisa aja untuk di Spiral Abyss, tapi kalau misalkan Spiralnya, misalkan kayak yang sekarang, ada satu ruangan yang ngelawan banyak musuh, sedangkan ruangan lainnya ngelawan boss, nah disini, di ruangan yang ngelawan banyak musuh, Yoimiya bakal kesulitan. Di kondisi kayak gini, tim yang bisa memberikan damage secara multi-target dan juga single target yang bagus, itu bakal lebih dipilih dibandingkan tim yang bener-bener single target. Kalau misalkan pengen maksa pakai Yoimiya di kondisi multi-target tadi, mungkin bisa-bisa aja kalau misalkan Yoimiya kan udah kuat banget, cuma gue bakal bilang, kalian bakal punya opsi yang lebih enak dibandingkan maksa pakai Yoimiya. Misalkan main tim single target yang lain yang bakal kita bahas nanti. Jadinya gue bakal bilang kalau di overworld, iya dia ward, tapi kalau misalkan kalian selalu ngacunya ke Spiral Abyss, gue bakal bilang, sama kayak nilai gaca dia, dia menengah ke bawah, yang mana berarti kurang ward. Pertanyaan berikutnya, gimana Yoimiya dibandingkan tim single target lainnya? Kalau misalkan sekarang kalian lagi kepikiran sebuah tim single target, bakal sangat kemungkinan besar, tim single target yang sekarang kalian lagi kepikiran, itu memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan Yoimiya. Ya kalau misalkan kalian lagi kepikiran tim Hyperbloom, tim Spread, tim Aggravate, tim Quickbloom juga, atau misalkan kayak tim Putau, misalkan juga tim Raiden Nasional, ya mereka bakal punya performa yang lebih bagus dibandingkan si Yoimiya. Nah perbandingan tadi tuh ngebuat kayak kesannya Yoimiya jelek banget, cuma inget yang tadi gue bilang, Yoimiya bisa dibilang kayak standar DPS buat di Spiral Abyss yang single target, jadi dia masih bisa-bisa aja buat full star, tenang. Tapi kalau misalkan kalian pengen diri kalian tuh lebih mudah aja buat kelarin Spiral Abyss, tadi ada beberapa tim yang bisa kalian gunakan. Apalagi sekarang di Metadendro, dimana Hyperbloom ini sekarang lagi sangat-sangat dominan, apalagi ya dibantu sama buff Spirala juga, dan tim Hyperbloom juga sama-sama sangat gampang untuk dimainkan. Pertanyaan berikutnya, udah ada Putau, masih perlu Yoimiya atau nggak? Secara general, gue bakal bilang nggak. Sebenernya sekalipun kita asumsikan kalian main Putaunya nggak optimal, kalian nggak melakukan animation cancel, disini karena Putau bisa self-buff dia, dia bisa ngasih buff attack yang tinggi sekali ke dia, dan dia juga nggak punya ICD dari si charge attack-nya dia, sehingga dia bakal selalu bisa vaporize. Kalau misalkan ngeliat secara damage pribadinya mereka, Putau bakal selalu menang dibandingkan si Yoimiya, jadinya sebenernya kalian udah punya karakter yang lebih kuat dibandingkan si Putau. Satu hal yang Yoimiya unggul dibandingkan Putau adalah, kalau misalkan kita lagi ngelawan musuh yang terbang. Misalkan kita lagi ngelawan si Thunder Manish Vistation yang dari Inazuma itu, yaitu kan dia kadang terbang dan pindah-pindah mulu, bisa sangat diarguminkan menggunakan Yoimiya bakal lebih enak dibandingkan Putau. Walaupun kadang Yoimiya panahnya kadang kemana-mana, cuma bisa dibilang ya Yoimiya bakal lebih gampang di kondisi kayak gitu dibandingkan Putau. Tapi secara general lah, gue bakal bilang kalau misalkan udah punya Putau, apalagi udah ke-build banget, kalian udah nggak perlu Yoimiya lagi. Pertanyaan berikutnya, ini cukup menarik, yaitu Yoimiya dibandingkan dengan Wanderer itu kayak gimana? Kalau misalkan kita ngomongin damage mereka secara single target, di sini gue bakal bilang Yoimiya bakal lebih unggul dibandingkan si Wanderer. Hal ini dikarenakan, karena emang Yoimiya tuh didesain sebagai karakter yang single target banget, sedangkan kalau misalkan Wanderer, sebenarnya dia itu nggak didesain buat karakter single target. Wanderer dari normal attack sama charge attack-nya paling utama, ini dia memiliki area, terutama di charge attack-nya dia. Sehingga kalau misalkan kita lagi ngelawan musuh yang bisa ngumpul, performa Wanderer disitu bakal sangat-sangat mengalahkan Yoimiya. Karena dari charge attack-nya Wanderer bisa langsung kena semua musuh, itu bakal menghasilkan DPS yang jauh lebih tinggi dibandingkan Yoimiya, yang harus nyerangnya itu satu-satu. Jadinya secara general, gue bakal bilang Wanderer itu bakal lebih unggul sebenarnya dibandingkan Yoimiya, cuma kalau misalkan kita cuma ngeliat damage single target-nya, misalkan kita sama-sama lagi ngelawan Thunder Manish Vistation yang dari Inazuma itu, antara Yoimiya atau Wanderer, gue bakal bilang Yoimiya bakal lebih unggul di kondisi single target. Tapi secara desain dasarnya, gue bakal bilang mereka itu berbeda. Wanderer bakal lebih situasional, karena dia bisa single target dan juga multi target, sedangkan Yoimiya itu bakal bener-bener single target banget. Pertanyaan berikutnya, kenapa Yoimiya banyak perban? Sesuai ceritanya, dan setelah mengobrol-ngobrol dengan ayahnya melalui daily commission, Yoimiya dari kecil tuh anaknya tuh bandel, dan dia punya obsesi yang sangat berat kepada kembang api. Nah jadi tuh ceritanya, waktu dia kecil, dia tuh seneng banget bikin kembang api, beli-beli kembang api, pokoknya menghabiskan uang keluarganya. Nah karena waktu itu Yoimiya masih kecil, jadinya dia agak lugu, agak kurang paham terkait kembang api, dia kadang tuh melukai dirinya. Nah ini yang diperban-perban tuh adalah bekas luka bakar dari main kembang api tersebut, jadinya bekasnya nggak hilang, dan Yoimiya agak insecure akan bekasnya, jadinya banyak diperban sama si Yoimiya. Yaitu info valid A1. Pertanyaan berikutnya, apa fungsi elemental bersa Yoimiya, apakah worth buat dipake? Kalau misalkan kita ngomongin distribusi damage-nya Yoimiya, sebenernya kontribusi damage elemental bersa Yoimiya itu cukup lumayan. Di sini, distribusi damage-nya Yoimiya, sekitar 80-85% itu dari normal tag-nya dia, sedangkan ya, berarti sisanya, 15-20% itu berasal dari si elemental bersenya. Nah angka 15-20% itu sebenernya nggak kecil. Nah apalagi elemental bersa si Yoimiya, ini bakal berhubungan sama pasif A4-nya dia, dimana ini bisa ngasih buff attack ke party kalian, secara maksimalnya sebesar 20% attack. Ini cara memaksimalkan pasif A4 ini adalah, setelah kita selesai melakukan kombo normal tag-nya si Yoimiya, kita baru pakai elemental bersenya, jadinya pakai elemental bersenya di akhir. Karena di sini, buff awalnya kan cuma 10%, dan ini buff-nya itu bakal meningkat, kalau misalkan kita ngumpulin stack-nya, yang mana stack-nya itu kita dapatkan, ketika kita lagi melakukan normal tag ke musuhnya, setelah kita pakai elemental skill-nya. Jadinya, setelah kita melakukan kombo normal tag-nya, baru pakai elemental bersenya, party kita bakal dapat buff 20% attack tersebut. Nah satu hal yang bikin sulit untuk menggunakan elemental bersenya Yoimiya di setiap rotasi adalah, karena nanti kita bakal bahas sebelumnya, artifak set terbaiknya dia adalah si Manawa Reminiscence, yang mana dari 4 set-nya ini, saat karakter kita pakai elemental skill-nya, bakal ngambil 15 energy. Dan Yoimiya adalah karakter, yang setiap kombonya, bakal selalu pakai si elemental skill-nya. Jadi dia bakal selalu keambil 15 energy-nya, dan tadi walaupun kita pakai elemental bersenya di akhir, tapi kadang kita jadi ada momen skeptisnya, karena takutnya di rotasi berikutnya, pas kita pengen pakai si elemental skill-nya Yoimiya lagi, takutnya kita belum punya 15 energy, untuk bisa pakai si si Manawa. Nah karena itu jadinya kebanyakan orang, salah satunya kadang gue juga, nggak pakai si elemental bersenya Yoimiya, karena ada sisi takut, untuk di rotasi berikutnya, gue nggak bisa aktifin 4 set dari si Manawa. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai 4 set si Manawa, disini saran gue, pakai aja elemental bersenya, karena itu bakal ningkatin damage pribadinya si Yoimiya, dan juga bisa dibilang, bakal ningkatin damage kalian secara tim. Pertanyaan berikutnya, punya thundering pulse, apakah harus punya Yoimiya juga? Jawabannya adalah enggak. Nah ini seperti biasa, berlaku juga untuk karakter lainnya, kalau misalkan kalian punya senjata signature dari sebuah karakter, bukan berarti kalian perlu punya karakternya. Ini aturan gue pribadi, jadi mungkin buat kalian itu bisa beda. Gue selalu bilang, kalau misalkan gaca karakter, ya abaikan meta, gaca karakter yang kalian suka. Nah kalau misalkan kalian punya senjata signature dari karakter, dan kebetulan kalian nggak suka sama karakternya, ada kemungkinan kalian nggak bakal pakai karakternya, nah itu berarti kalian nggak harus punya karakternya. Dalam hal ini, misalkan ya tadi thundering pulse, kalau misalkan sekiranya kalian nggak bakal pakai Yoimiya-nya, kalian nggak suka sama Yoimiya-nya, ya berarti kalian sangat bisa ngeskip Yoimiya. Bisa dibilang sayang, kayak udah punya senjata signature-nya tapi nggak punya karakternya, tapi bagi gue bakal disuruh, kalau misalkan kalian punya karakter, yang emang bakal kalian suka, dan juga bakal kalian mainin. Jadi ya itu pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama kalian sendiri, apakah bagi kalian yang udah punya thundering pulse, tapi belum punya Yoimiya, kalian pengen Yoimiya-nya atau nggak? Kalau misalkan suka ya gas, kalau misalkan nggak suka, gue bakal bilang sangat bisa di-skip. Sebelum lanjut, kata-kata dari sponsor terlebih dahulu, yaitu adalah D2C Gaming Store. Kalau misalkan kalian pengen top up, saran gue di D2C Gaming Store aja, cek link-nya ada di deskripsi, kita punya website yang baru, dan kalian bisa pake kode promo SULI D2C, pastikan di caps lock semua, buat dapetkan potongan harga yang lebih banyak. Ini tempat top up yang udah sangat gue rekomendasikan, aman, harganya lebih murah juga, dan yang pasti cepat prosesnya. Langsung aja cek D2C, link-nya ada di deskripsi. Pertanyaan berikutnya, rangkuman build-nya Yoimiya. Untuk spesifiknya, kita bakal pembahasan terkait artifact-nya, dan perbandingan artifact-nya dia, kemudian senjata terbaik dia, dan juga senjata free-to-play-nya dia, prioritas talentanya dia, gimana rasio crit-nya dia, dan berapa minimal elemental mastery, kalau misalkan main di tim V4Rs-nya Yoimiya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Pertama, gue bakal bahas dari senjatanya terlebih dahulu, di sini, Thundering Pulse, senjata signaturnya dia, bakal selalu jadi best in slot-nya si Yoimiya. Ini best in slot di kondisi apapun, mau misalkan main tim V4Rs-nya dia, mau main tim bukan V4Rs-nya dia, pokoknya di tim apapun, Thundering Pulse bakal selalu jadi best in slot-nya dia. Nanti gue bakal nunjukin rangkaian senjatanya, perbandingan sama opsi yang lainnya itu kayak gimana. Nah, untuk opsi berikutnya, ini gue bakal langsung nyebut banyak, yaitu pertama adalah Aqua, kemudian Hunter's Pad, kemudian Polar Star, dan Raihler Skyward Heart. Ini bakal jadi alternatif V5-nya si Yoimiya. Nanti gue bakal tunjukin rangkaian senjatanya, cuma ini sebenernya ngurut urutannya, jadi ya, dari Aqua, Hunter, Polar, Skyward itu udah urutannya. Kalau misalkan kalian punya salah satu di antara ini, kalian sangat bisa menggunakannya untuk Yoimiya. Untuk berikutnya, gue bakal naruh Rush, ini adalah bintang 4 terbaiknya si Yoimiya. Untuk bintang 4-nya, Yoimiya nggak punya banyak opsi, dan disini Rush sebagai senjata yang punya pasif bisa ningkatin damage normal tech, itu sangat bagus untuk si Yoimiya, karena kebanyakan damage dia bakal dari normal tech-nya dia. Mungkin gue sedikit ngebahas terkait pasif senjata bintang 5 lainnya, kalau misalkan Aqua sama Hunter's Pad kenapa tinggi, karena mereka ngasih crit yang sangat tinggi, dan dari pasifnya kan juga ngasih damage bonus, yang mana itu statistik yang sangat berharga. Nah, untuk Polar Star, disini sebenernya Yoimiya cuma bakal dapet 2 stack aja, setelah kita memakai elemental skill-nya dan melakukan normal tech, jadi realistiknya bakal dapet 2, bisa 3, cuma gue bakal bilang realistiknya bakal 2, secara ranking-nya dia bakal masih di atas. Dan kalau Skyward Hard, kenapa tinggi? Karena dia punya statistik yang tinggi, karena base attack-nya tinggi, ngasih crit rate, dan juga ngasih crit damage. Jadi ya itu sedikit penjelasan pasif terkait senjata-senjata ini. Opsi berikutnya adalah Slingshot, ini bakal jadi free-to-play terbaiknya Yoimiya, dan gue bakal bilang, liat jarak sama musuh. Siapa yang sangka senjata bintang 3 bakal jadi senjata free-to-play terbaiknya si Yoimiya. Disini Slingshot iya, dia punya base attack yang rendah, tapi ini sangat diimbangi dengan dia ngasih crit rate yang sangat tinggi, dan dari pasifnya, juga ngasih damage bonusnya yang sangat tinggi. Nah, disini kenapa gue bilang liat jarak sama musuhnya, karena disini pasifnya, kalian bakal dapet damage bonusnya, di R5 bakal dapet 60%, kalau misalkan panah yang kalian tembakan itu, bisa kena target dalam waktu 0,3 detik. Nah, jadinya kalau misalkan kan jauh banget sama musuhnya, ini nggak bakal dapet pasifnya, yang tentu bakal nurunin nilainya si Slingshot. Ini misalkan gue kasih contoh, gue jaga jarak sama musuhnya di lingkaran luar ini, gue serang musuhnya, damage-nya adalah 357. Kemudian gue agak mendekat ke musuhnya, sekarang damage-nya masih 357. Berarti jarak segini aja, kita masih bisa dapet pasifnya si Slingshot, yang mana ini jarak itu udah jauh dari musuhnya. Kalau misalkan gue mundur lagi dari musuhnya, ini gue serang musuhnya, sekarang damage-nya jadi 200. Jadi ya bisa dikirakan mungkin sekitar segini, baru kehilangan pasifnya si Slingshot, yang mana itu jaraknya sangat jauh. Ya jadi maksud dari semua ini adalah, seharusnya realistiknya kan bakal selalu dapet pasif dari si Slingshot, karena buat aktifin pasifnya, jarak kalian tuh nggak seharus sedekat itu sama musuhnya. Apalagi kan Yoimiya dari normal tech-nya, dia kan dia bakal kayak semacam mundur, dan itu masih sangat-sangat aman. Itulah kenapa Slingshot bakal jadi selalu free-to-play terbaiknya si Yoimiya. Nah sebenernya opsi senjata Yoimiya tuh ini doang, tapi di akhir gue bakal bilang, ada Hamayumi, disini gue bakal bilang, ini dia nggak nyambung sama si Menawa. Hamayumi dari pasifnya, ini kan bakal ngasih normal tech damage bonus, dan pasifnya bakal makin tinggi lagi, kalau misalkan karakter kalian punya energinya itu 100%. Nanti kita bakal ngomongin artifact setnya Yoimiya abis ini, cuma ya, spoiler dikit, artifact set terbaiknya Yoimiya tuh adalah si Menawa, yang mana dari 4 setnya, ini bakal ngambil 15 energy, yang berarti, energy Yoimiya nggak bakal selalu 100%, yang mana bakal ngebuat, kalian nggak bakal dapet full pasifnya si Hamayumi. Jadinya kalau misalkan pengen pake Hamayumi, jangan pake 4 set si Menawa, cuma kalau misalkan nggak pake 4 set si Menawa, itu bukan artifact set terbaiknya si Yoimiya. Kayak kalian punya artifact set yang bakal lebih optimal. Jadi itu terkait si Hamayumi, dan sekarang gue bakal nunjukin ranking senjatanya si Yoimiya, biar kalian kebayang perbedaannya itu berapa. Disini untuk tim tanpa vaporize, dan di timnya ada Bennett, Zhongli, sama Kazuha. Kemudian untuk artifact setnya, disini si Menawa, bakal selalu jadi base in slotnya si Yoimiya. Ini base in slot di kondisi apapun, misalkan mau main tim vaporize, misalkan mau main tim yang bukan vaporize, si Menawa bakal selalu jadi opsi terbaiknya si Yoimiya. Nanti gue bakal nunjukin lagi perhitungannya kayak gimana, kita kelarin dulu pembahasannya. Untuk selanjutnya, disini ada Crimson Witch, disini gue bakal bilang opsi aja, di tim vaporize. Kalau misalkan ternyata kalian punya Crimson yang bagus banget, nah itu bisa jadi opsi di tim vaporize, tapi secara generalnya, si Menawa bakal selalu lebih unggul di kondisi apapun. Nah untuk yang terakhir, disini gue bakal bilang kombinasi, ini kalau belum ada, 4 set aja. Ya ini bisa kayak 2 si Menawa, 2 Crimson, 2 Gladiator, dan juga semacamnya. Selama kalian belum ada 4 setnya, kalian bisa pakai kombinasi dulu. Cuma kalau misalkan udah bisa pakai 4 set, si Menawa bakal sangat-sangat direkomendasikan. Dan disini gue bakal nunjukin perhitungannya, disini ada di tim vaporize, dan juga di tim yang bukan vaporize. Bisa dilihat si Menawa bakal selalu di nomor 1. Nah berikutnya kita bakal ke statistik artifactnya si Yoimiya, disini sangat mudah sebenernya, kita pengen attack, pyro, dan juga crit. Ini nggak ada opsi lain sebenernya, Yoimiya bakal selalu pengen pakai attack pyro crit. Dan disini ada yang nanya juga kayak, rasio crit yang bagus untuk Yoimiya itu berapa? Disini gue bakal bilang, kalau misalkan kalian pakai senjata yang crit, ini buat jangka panjang aja, buat di awal-awal jangan langsung ngincer segini, ini buat jangka panjang aja, kalian bisa ngincer 70-200, yang mana artinya 70% crit rate, dan juga 200 crit damage. Kalau misalkan kalian pakai senjata yang crit, maksudnya kayak senjata itu ngasih crit rate atau crit damage. Nah untuk senjata non-crit, untuk jangka panjang juga kalian bisa ngincer di sekitar 70-140. Ini sebenernya kalau misalkan kalian pakai senjata rush, karena kalau misalkan tadi kita lihat opsi senjatanya, semua senjata itu ngasih crit, kayak crit rate atau crit damage, kecuali si rush. Jadinya kalau misalkan kalian pakai rush, bisa ngincer 70-140. Makin tinggi, makin bagus. Nah ini sebenernya nggak ada yang nanya, cuma gue pengen bahas aja untuk kebutuhan energy recharge dia. Kalau misalkan tadi kalian pengen pakai elemental burstnya Yoimiya di setiap rotasinya kalian, di setiap akhir setelah kalian pakai combo normateknya dia, nah itu kalian bakal perlu energy recharge yang sangat-sangat tinggi, kalian bakal butuh di atas 200% energy recharge, untuk pakai burst tiap rotasi. Nah ini kebutuhan energy recharge-nya itu sangat-sangat tinggi, yang mana jadinya emang nggak direkomendasikan buat pakai elemental burstnya Yoimiya di setiap rotasi. Iya, kalian bakal kehilangan 15-20% damage pribadi-nya si Yoimiya, dan juga kehilangan buff 20% attack untuk party kalian, cuma di saat yang bersamaan, kalian bakal mengorbankan damage Yoimiya kalian. Yang mana? Seharusnya, di tim kalian, Yoimiya adalah penghasil damage paling tinggi di tim kalian. Gue bakal bilang nggak worth, kalau misalkan pengen pakai burstnya di setiap rotasi, karena kebutuhan energy recharge-nya sangat tinggi, jadinya sangat-sangat tidak rekomen. Nah, sedangkan di sisi lain, kebutuhan energy recharge Yoimiya, buat bisa selalu dapet 15 energy di setiap rotasinya, ini kebutuhan energy recharge dia adalah 100%, yang mana 100% itu udah standar dari pabriknya Genshin, yang berarti kalian nggak perlu energy recharge sama sekali. Ini gue bakal bilang, pasif si me tiap rotasi. Jadinya kalau misalkan kalian pengen selalu aktifin pasif si menawa kalian, sebenarnya 100% energy recharge itu udah sangat-sangat cukup, tapi kalau misalkan kalian nggak yakin, kalian bisa lebihin aja, misalkan kayak 100-110 energy recharge, jadi ya, kayak di lebihin 10% buat memastikan keamanan aja. Cuma ketahui, sebenarnya 100% itu udah sangat cukup. Nah, tadi ada yang nanya juga, minimal elemental mastery Yoimiya di team Vaporize itu berapa, disini gue bakal bilang 100, untuk di team Vaporize. Ini bisa ngejar dari substate aja, semoga dapet. Tapi kalau misalkan kalian nggak main team Vaporize, kalian bisa nggak perlu punya elemental mastery sama sekali, yang berarti kalian bisa lebih fokus ke crit sama attack. Ya, disini gue bakal bilang, untuk substatenya dia, prioritas dia adalah crit, attack, ini gue bakal bilang sama dengan IEM. Kalau misalkan kalian main team Vaporize ya, attack sama IEM punya prioritas yang sama, cuma kalau misalkan kalian nggak main team Vaporize, cari crit sama attack aja. Kemudian terakhir untuk prioritas talentanya si Yoimiya, disini, normal attack itu punya prioritas yang sama dengan elemental skill-nya, dan untuk elemental bersenya, bisa nggak usah dinaikin sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian pengen crown salah satunya aja, kalian bisa prioritas di normal attack aja, karena peningkatan damage-nya bakal lebih tinggi kalau misalkan kalian naikin normal attack, dibandingkan skill-nya si Yoimiya. Tapi bakal sangat disarankan sebaiknya normal attack sama skill-nya punya level yang sama. Jadi ini adalah rangkuman build-nya si Yoimiya, gue harap ini udah menjawab pertanyaan kalian. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah Yoimiya buka perban di C6-nya dia? Ya ini buat yang baru main di Genshin, kalau misalkan belum tahu ya, kalau misalkan kita dapet C6 karakter, selain kita bakal dapet kayak semacam animasi spesial, dan kita juga bakal dapet skin baru dari karakternya, khusus untuk Yoimiya, dia bakal buka perbannya dia. Yaitu ya, perban tangannya dia. Gak usah aneh-aneh lu. Pertanyaan berikutnya, gimana cara maksimalin damage-nya Yoimiya? Kalau misalkan pengen maksimalin damage-nya Yoimiya, di sini ada beberapa hit normal attack-nya, sebaiknya dipastikan bakal kena ke musuhnya. Di sini, scaling tertinggi normal attack-nya dia, ada di normal attack ke-3-nya dia, dan juga ada di normal attack ke-5-nya dia. Nah karena ini ada di belakang, di normal attack ke-3 sama ke-5, jadinya sangat-sangat disarankan, kalian bisa melakukan combo Yoimiya secara full. Yaitu dari damage serangan yang pertama, sampai damage yang terakhir. Dalam sekali pake si elemental skill-nya, seharusnya kalian bisa melakukan combo-nya itu 3 kali. Jadi ya, idealnya dalam total 3 serangan itu, kalian bisa selalu keluarin serangan ke-5-nya. Ini bakal berhubungan nanti sama komposisi tim-nya Yoimiya, dimana mungkin dia bakal butuh ya, karakter yang bisa ngasih resistensi intrupsi, atau nggak karakter yang bisa ngasih shield. Nah, cara lain buat memaksimalkan kombonya Yoimiya adalah, kita melakukan combo namanya combo RR. Di sini kenapa RR? Karena kalau misalkan mainnya di laptop atau komputer, kita mencet tombol R, kita bakal ke mode aim. Dan di sini, kalau misalkan kita mencet RR, berarti mencet tombol R-nya 2 kali, kayak gini, kita bakal kayak nge-aim, terus langsung nge-cancel lagi. Nah, momen kayak gini, bisa digunakan buat animation cancel. Di sini kalau misalkan kita melakukan normatek pake si Yoimiya, di normatek ke-5-nya dia, dia bakal pose dulu, baru dia lanjutkan lagi normatek-nya dia. Ya, bisa liat deh, pose dulu, baru lanjut lagi ke normatek pertama dia. Pose, lanjut lagi. Jadi kayak ada momen pose selama beberapa sekian detik, baru dia lanjut lagi ke normatek dia. Nah, momen pose tersebut bisa kita cepetin dengan membuat kombo si RR yang tadi. Jadi bisa kayak gini. 5, kita langsung RR kayak gitu, itu bakal lebih cepet. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan terkait kombo RR ini adalah, ada kemungkinan kalian mencet tombol RR-nya itu kecepatan, dalam artian, serangan ke-5-nya belum keluar, tapi kalian udah keburu mencet tombol si RR. Dan kalau misalkan itu terjadi, itu kalian bakal ngulang lagi dari serangan yang pertama. Yang mana berarti, kalian nggak ngeluarin serangan ke-5-nya si Yoimiya, sedangkan itu adalah damage paling gedenya dia. Jadinya untuk kombo RR ini, saran gue kalian perlu melakukan latihan terlebih dahulu, untuk memastikan serangan ke-5-nya itu bakal keluar dari si Yoimiya. Jadi, ya kayak gitu. Kalau misalkan tadi kombo normalnya si Yoimiya, tanpa kita melakukan kombo RR-R, kita cuma bisa melakukan 3 kali ini aja, dengan kombo RR-R, kita masih bisa melakukan 3 kali, tapi bakal ditambah sama serangan pertama dan juga serangan kedua. Jadi, 3 kali ditambah 2 serangan lagi. Itu adalah cara memaksimalkan damage-nya si Yoimiya. Nah, cara memaksimalkan damage Yoimiya lagi tentu adalah menggunakan karakter buff, yang bakal nyambung ke pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa buffer terbaik untuk si Yoimiya. Nah, di sini ada beberapa opsi sebenarnya, tapi gue bakal nge-highlight opsi yang paling utama aja, yaitu adalah Bennett dan juga si Yunjin. Di sini banyak yang jadi pertanyaan adalah, apakah Yunjin bisa ganding Bennett buat si Yoimiya? Nah, jawabannya adalah bisa, tapi di sini disyaratkan, kalian punya C6-nya si Yunjin. Di sini dengan C6-nya Yunjin, kalian bakal punya defense yang lebih tinggi di Yunjin kalian, berarti ya, buff Yunjin ke Yoimiya bakal lebih gede, kemudian di C6-nya juga bisa ngasih attack speed, yang berarti serangan Yoimiya bakal lebih banyak juga, dan dari C2-nya dia bakal ngasih normal attack damage bonus. Jadinya kalau misalkan kalian punya C6-nya Yunjin, itu udah bisa gantiin Bennett di tim Yoimiya kalian. Siapa tau Bennett-nya mau kepake di tim yang lain. Tapi tentu, kalian bisa mainin Bennett sama Yunjin-nya bareng, buat ngebuff si Yoimiya-nya. Nah, di sini gue bakal nunjukin perhitungan perbandingan buff Yoimiya, dari antar karakter. Di sini ada beberapa, misalkan kayak ada Jin C2, ada Mika, ada Kazuha, ada Toma C6, kemudian ada Zhongli juga, dan ya bisa dilihat, buff paling signifikan tuh ada di Bennett, dan juga di C6-nya Yunjin. Mereka ya hampir selevel. Dari perhitungan ini juga, berarti Mika bukan karakter buff yang bagus untuk si Yoimiya, karena Mika cuma ngasih attack speed doang, sedangkan karakter yang lain, bisa ngurangin resisten dari musuh, bisa ngasih buff yang lebih tinggi juga. Jadinya buff terbaiknya Yoimiya adalah Bennett dan juga Yunjin, di sini C6-nya Yunjin bakal setara sama si Bennett. Pertanyaan berikutnya, kita udah mulai masuk ke komposisi timnya si Yoimiya, apakah si Inchoo sama Yalan bisa bantu Yoimiya vaporize? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Tadi kan di awal-awal gue bilang, Yoimiya kalah dibandingkan Hu Tao sama Xia Ling, karena Hu Tao sama Xia Ling nggak punya ICD di beberapa kitnya mereka. Misalkan Hu Tao nggak punya ICD di charge attack-nya dia, sedangkan Xia Ling nggak punya ICD di elemental berseh dia. Nah, kalau misalkan ngomongin Yoimiya, yang damage utama dia itu dari normal attack-nya dia, di sini normal attack dia itu punya ICD, yang mana berarti setiap serangan dia, ini nggak selalu bisa vaporize. Ada momen cooldown-nya dia. Untuk Yoimiya, serangannya yang bisa vaporize adalah serangan pertama dia, serangan ketiga dia, dan juga serangan kelima dia. Nah, ini kan serangan pertama yang bakal ngehit 2 kali, jadinya itu cuma serangan yang pertama banget-nya doang, yang bakal vaporize. Nah, di sini karena Yoimiya ada ICD, jadinya kalau misalkan kita pasangin dia sama Shinchu dan juga Yelan, yang bakal ngasih aura hydro banyak banget ke musuhnya, di sini sebenernya musuhnya bakal selalu punya aura hydro di dia, jadinya iya, Yoimiya bakal bisa vaporize untuk hit-hit dia yang emang bisa vaporize. Berarti di hit pertama, hit ketiga, sama hit kelima. Nah, ini nyambung tadi sama sebelumnya, kalau misalkan kalian pengen maksimalin damage-nya Yoimiya, karena hit kelima dia bisa vaporize, jadinya tentu kalau misalkan main di team vaporize, kalian sangat pengen buat bisa ngeluarin normal tag kelimanya dia. Pertanyaan berikutnya, gimana Yoimiya sama Dendro? Ya, sekarang lagi meta Dendro banget dan Yoimiya sebagai karakter Pyro, berarti dia sebenernya bisa trigger virgin. Nah, tentu pertanyaan adalah seberapa bagus virgin-nya Yoimiya? Di sini buat gue pribadi, gue nggak terlalu suka sebenernya. Yang pertama, di sini kita perlu on-field pake Yoimiya-nya buat bisa nyerang Pyro, buat bisa nge-trigger si virgin-nya. Kalau misalkan kita bener-bener ngandalin dari elemen terbesar doang ini, sangat tidak direkomendasikan, karena elemen terbesar sebenernya ada area, cuma tuh area-nya kecil banget, dan ini elemen terbesar cuma bisa ke-trigger setiap 2 detik sekali. 2 detik sekali itu cukup lama, jadinya kalian nggak bakal nge-trigger virgin yang banyak juga, jadinya kalau misalkan cuma ngandelin elemen terbesar-nya, ini gue nggak rekomen. Nah, untuk normal tech-nya dia, karena kan dia nyerangnya tuh ke atas, ke arah musuh, sedangkan biji belum kan ada di bawah. Jadinya di kebanyakan momen, serangan Yoimiya tuh bakal kelewatan sama bijinya, jadi nggak kena bijinya, nggak trigger virgin juga. Bakal ada beberapa virgin, cuma bagi gue nggak konsisten, apalagi kalau misalkan kita bandingin dia sama si Toma. Tapi ya, Yoimiya bisa build-nya tuh full elemen terbesar, misalkan kayak pake stringless, kemudian artifact-nya pake 4 set Flower of Paradise Lost, atau 4 set Gilded Dream, full elemental mastery, bisa-bisa aja. Cuma karena tadi Yoimiya nyerangnya ke atas, jadi kadang nggak kena bijinya, nggak trigger banyak virgin. Gue nggak rekomen. Tapi tetap ada tim Dendro, yaitu ada tim Kari, Kuri, Kari, yaitu kita mainkan sama Cookie Shinobu. Di sini sebenarnya reaksinya bakal rebutan, ada ya Vaporize, ada Burgeon dari Yoimiya-nya, ada Overload dari Electro sama Pyro, kemudian ada Hyper Bloom juga. Ini reaksinya banyak banget, dan asumsi kalau misalkan musuhnya bisa dikumpulin, ini performa timnya sebenarnya masih bagus. Dan ini satu-satunya tim favorit gue, kalau misalkan diminta main Yoimiya sama Dendro. Karena kan M1 Damage Hyper Bloom itu sakit, kemudian ini ada Damage Bantuan juga dari Hyper Bloom, ada Damage dari Xingqiu juga. Jadinya ya, performa timnya masih oke-oke aja, asalkan di sini musuhnya itu bisa ngumpul. Jadi Yoimiya sama Dendro gue nggak terlalu rekomen, tapi kalau misalkan pengen main Yoimiya sama Dendro, itu tadi salah satu tim yang gue rekomendasikan. Pertanyaan berikutnya, apakah Yoimiya butuh shield? Gimana kalau misalkan sama Dehya? Di sini gue bakal bilang, kebutuhan Yoimiya terhadap shield itu lumayan tinggi. Hal ini bakal berhubungan sama tadi ya, gimana cara maksimal yang demiksa Yoimiya, yaitu, kita pengen selalu bisa ngeluarin serangan ketiga sama serangan kelimanya dia. Ya, paling utama di serangan kelimanya dia. Karena di sini ya tadi, scaling serangan kelimanya dia itu yang paling tinggi. Nah itu berarti, selama kita lagi on-field pake si Yoimiya, lagi nyerang musuhnya, idealnya kita nggak ngedodge. Karena kalau misalkan kita ngedodge, berarti serangan kita bakal ngulang dari serangan yang pertama. Nah tentu musuhnya nggak bisa kita bilang, eh jangan serang gue dulu ya, tentu kan kita nggak bisa bilang kayak gitu kan ya. Jadinya, antara kalian jaga jarak sama musuhnya, atau ya, pake karakter shield. Gue pribadi kalau misalkan pake Yoimiya, gue bakal selalu pake karakter shield, karena gue pengen selalu bisa memastikan, gue keluarin normal tackle 5-nya dia, karena kalau misalkan nggak keluarin normal tackle 5 dia itu, sangat kerasa gue kehilangan damage banget. Nah di update 3.6 sekarang kan, sudah ada karakter yaitu adalah si Deh ya, yang mana dari si elemental skill-nya, bisa ngasih resistensi interupsi juga. Ini resistensi interupsinya tuh sangat kuat, bisa nggak buat karakter kalian itu nggak bakal mentah sama sekali. Jadinya sebenarnya sangat bisa kalau misalkan dikombokan sama si Yoimiya. Tapi satu hal yang disayangkan dari si Deh ya adalah, durasi dari resistensi interupsi dia itu cuma 9 detik disini. Ya disini durasi itu cuma 9 detik, sedangkan kalau misalkan kita melakukan kombonya si Yoimiya, itu bakal lebih dari 9 detik. Disini durasi secara dasarnya udah 10 detik. Jadinya di momen-momen akhir kalian, kalian bakal kehilangan resistensi interupsinya, jadi ada kemungkinan kalian bakal kena serangan dari musuh, bakal kepental-pental. Dan kalau misalkan nggak keluar tadi, normal tackle 5-nya dia, itu bakal sangat DPS loss. Jadinya gue pribadi masih lebih prefer shield aja, dibandingkan Deh ya, bakal lebih bagus apalagi kalau misalkan kalian punya si Zhongli, karena shield-nya dia sangat lama dan juga tebal. Tapi kalau misalkan ternyata kalian bisa main Yoimiya tanpa karakter shield, bagus? Secara general, gue bakal lebih rekomen mainnya sama karakter shield. Pertanyaan selanjutnya, apa tim terbaiknya Yoimiya? Oke, ini cara gue ngebahasnya adalah, kita bakal ngebahas tim, ya secara timnya ada Yoimiya-nya, dan punya output DPS yang tinggi, dan juga tim-tim yang bakal maksimalin damage pribadinya si Yoimiya. Untuk tim pertama terbaiknya si Yoimiya adalah Yoimiya Double Hydro, disini bersama Jalan sama Shinju. Dan untuk satu slot lagi, disini gue pake Bennett. Pertanyaan sebelumnya tadi gue nyarinin pake karakter shield, cuma disini, kalau misalkan pengen banget maksimalin damage-nya tim, ya kita nggak pake karakter shield, makanya karakter yang bisa ngebuff, misalkan kayak si Bennett. Nah, dengan main tim kayak gini, ini damage single target kalian bakal sangat-sangat maksimal. Udah ada damage dari Yoimiya, dan dibantu lagi kombinasi damage dari Jalan sama Shinju, yang mereka berdua kalau digabungkan punya DPS yang sangat tinggi. Ini juga bakal ngebantu Yoimiya-nya bakal vaporize, jadinya tentu bakal lebih maksimalkan damage sekalian. Untuk saat ini gue bakal bilang, ini adalah variasi tim terbaiknya si Yoimiya, secara damage timnya. Untuk variasi berikutnya, kita bakal ada tim Mono Pyro, disini bersama Bennett, Xiangling, dan juga Kazuha. Disini untuk karakter Anemo-nya bisa siapa aja sebenernya, nggak harus si Kazuha. Sedangkan untuk sisanya, ya disini adalah Bennett Xiangling. Disini karena kita mainnya sama Xiangling, jadinya jarak sama musuhnya kita nggak pengen terlalu jauh, biar Pyro Nedo-nya si Xiangling itu bisa tetap kena. Nah, karena ini sama si Xiangling, jadinya kalau misalnya kita lagi ngelawan banyak musuh, makanya tim ini tuh masih bisa-bisa aja, karena ya si Xiangling-nya bisa ngehit secara area. Tim berikutnya adalah tim Yoimiya Vaporize. Ini sebenernya mirip sama Double Hydro sebelumnya, cuma, ya salah satu Hydro-nya kita ganti sama si karakter Shield. Buat ningkatin kenyamanan mainnya si Yoimiya, jadi bisa dibilang ini hampir ke Yoimiya Hyper Carry. Disini Yoimiya sama Yelan aja udah cukup buat ngebantu Yoimiya Vaporize, karena tadi kan Yoimiya punya ICD, dia nggak bakal ngasih aura Pyro secepat itu, jadinya serangan pertama, serangan ketiga, sama serangan kelima dia bakal tetap Vaporize. Untuk karakter Hydro-nya, gue bakal selalu saranin antara Yelan atau Xingqiu aja, karena mereka berdua sama-sama bisa ngasih aura Hydro yang sangat cepat, buat selalu bisa menjaga aura Hydro di musuhnya. Sekalipun tadi Yoimiya nggak ngasih aura Pyro yang cepat, tapi kalau misalkan kita bandingin opsi Hydro lainnya, misalkan kayak Kokomi atau Ayato atau bahkan Tartalia, jangan pake Tartalia, nggak nyambung. Ya di luar opsi Yelan sama Xingqiu, selain kita bakal kehilangan konsistensi Hydro di musuhnya, kita juga bakal kehilangan damage pribadinya mereka, yang mana sangat ngebantu damage team. Variasi team berikutnya adalah team Hyper Carry-nya Yoimiya. Ini adalah team full buff-nya Yoimiya, contohnya disini bersama Bennett dan juga Eugene. Dan disini gue taruh Zhongli buat nge-shield buat kenyamanan main, karena Zhongli juga bisa ngurangin resisten dari musuh. Ini adalah contoh team, kalau misalkan kalian bener-bener pengen maksimalin banget damage pribadinya si Yoimiya, kalian bisa main team Hyper Carry-nya dia. Kalau misalkan ternyata kalian bisa main Yoimiya tanpa karakter shield disini, kalian bisa pake karakter Anemo disini, buat nge-stroll si Pyro, untuk ngurangin resisten Pyro dari musuh. Ini bakal makin maksimalin lagi damage Yoimiya kalian. Nah untuk team terakhir adalah team bersama Dendro, yang tadi udah sebelumnya kita bahas. Secara dasarnya team Burgeon, gue gak terlalu suka teamnya, tapi ya bisa-bisa aja kalau misalkan pengen mainin Yoimiya sama Dendro, gue gak rekomen sebenernya. Yang gue bakal rekomen adalah main team Kari, atau Kuri, atau Kari, ya pokoknya itu bersama Cookie Shinobu. Disini ya reaksinya bakal banyak, damage-nya bakal dibantu sama Hyper Bloom-nya Cookie juga, secara performa team gue masih suka. Disini Yoimiya bakal bulletnya tuh full elemental masri, Cookie-nya full elemental masri, sedangkan Shinju sama Nahidenya bulletnya normal. Nah jadi ini adalah variasi team-teamnya si Yoimiya, gue pribadi kalau misalkan lagi pengen main optimal, gue selalu bakal main team Double Hydro-nya si Yoimiya, karena ini adalah team dengan DPS main tinggi, yang ada Yoimiya-nya. Pertanyaan berikutnya, Yoimiya selalu ceria, dia sayang sama aku ya bang. Salah satu contoh ibu yang akut adalah, mereka punya tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, seperti yang nanya pertanyaannya. Disini gue bakal ngasih tau suatu fakta, disini tuh Yoimiya tuh cerianya ke semua orang, jadinya tuh gak keluh doang, jangan GR, jadinya sebenernya Yoimiya-nya biasa aja kok keluh. Kalau misalkan kalian butuh rasa sayang, ketahui lah gue selalu sayang sama kalian. Pertanyaan berikutnya, apakah Yoimiya beginner friendly? Beginner friendly ini bakal berhubungan sama seberapa gampang memahami si Yoimiya, dalam terkait gameplay dia. Disini gue bakal bilang, Yoimiya sangat-sangat beginner friendly. Cara main itu tadi sangat gampang, tinggal pake elemental skill-nya, terus ngespam normal attack-nya. Dan sekalipun di overworld, disini Yoimiya tanpa main elemental reaction tuh masih sangat-sangat bisa, karena ya, damage pribadi dia untuk di overworld masih sangat cukup. Jadi untuk beginner dia sangat-sangat friendly, sangat mudah dimainkan, sangat mudah dipahami, dan terutama untuk user HP, harusnya ini bakal lebih gampang, karena tinggal pake elemental skill-nya, terus ya tinggal pencet-pencet aja tombol normal attack. Jadi, ya, dia sangat beginner friendly. Nah, buat detailnya, kita bakal masuk ke petanyaan berikutnya, apakah dia adalah karakter yang bagus untuk pemula? Di banner 3.7 kan nanti, rirannya tuh ada Yoimiya, ada Yaimiko, ada Kazuha, sama ada Al-Haitam juga. Sebenernya buat akun pemula, gue bakal lebih rekomen ambil Kazuha, kalian bisa cek video pertimbangan gajah buat lengkapnya kayak gimana. Jadinya buat akun pemula, Yoimiya ini nggak direkomendasikan. Di game Genshin Impact, lebih utama itu karakter support dibandingkan karakter DPS. Apalagi untuk konteks DPS Pyro, kalian bakal selalu dapet gratis, yaitu Xiangling. Di awal-awal sebenernya Xiangling nggak sekuat itu, mungkin karena susah buat selalu bisa pake si elementer bersedia. Cuma nanti buat di endgame, Xiangling bakal selalu lebih unggul, dan jadi standar karakter bagus, kalau misalkan dibandingkan sama karakter DPS lainnya. Jadi untuk akun pemula, gue nggak rekomen Yoimiya sebenernya, terutama di banner 3.7 nanti, gue bakal lebih rekomen ambil Kazuha aja. Cuma kalau misalkan asumsi udah punya, ya mungkin kalau misalkan tadi kayak pengen ngelawan boss-boss di overworld, dan kalian butuh karakter DPS-nya, Yoimiya cocok, tapi ketahui aja kalian punya opsi ngeskip dia. Pertanyaan berikutnya, apakah Yoimiya free-to-play friendly? Gue bakal bilang dia sangat-sangat free-to-play friendly. Pertama tadi dari sisi senjatanya, kalian bisa pake senjata bintang 3 aja, dan ini senjata bintang 3 tadi, ya bisa liat di ranking senjatanya, dia nggak beda jauh sama opsi bintang 4 terbaiknya, dan juga beberapa opsi bintang 5. Jadinya secara senjata dia sangat free-to-play friendly, ini kalian bisa dapet slingshot secara gratis, bisa dapet juga dari gacha, yang mana kalian bakal sering gacha di game ini. Kemudian dari sisi artifactnya, karena artifact set terbaiknya dia itu adalah si menawa, yang mana domain itu barengan sama emblem, dan emblem itu banyak banget karakter yang bisa menggunakan. Jadinya seiring kalian farming buat Geoimia, kalian bakal farming buat karakter lainnya juga, misalkan farming buat Shinchu, atau nggak misalkan farming buat Shaling, dan juga semacamnya. Jadinya secara resinnya bisa dibilang resinnya tuh efisien, dan resin yang efisien itu bakal sangat free-to-play friendly. Kemudian dari sisi talentanya, karena tadi, ya kalian bisa nggak perlu naikin si elementnya bersah, bisa dibilang secara sumber dayanya lebih friendly juga, nggak butuh banyak-banyak banget, untuk bisa memaksimalkan potensinya dia. Cukupcuali kalian nge-sim pengen nge-triple crowd dia, cuma kalau misalkan pengen hemat, ya kalian bisa naikin normal tech sama si elemental skillnya aja. Jadi gue bakal bilang, Yoimiya adalah karakter yang free-to-play friendly, tapi saran gue kalau misalkan pertimbangin karakter, jangan dari sisi free-to-play friendly-nya doang apa nggak, bisa lihat lagi tadi dari sisi nilai gajahnya dia gimana, sama nilai kekuatannya dia juga gimana. Karena faktor lebih besarnya tuh ada di dua itu. Pertanyaan berikutnya, gimana masa depannya si Yoimiya? Nah untuk masa depannya Yoimiya, sebenernya kalau misalkan kita ngomongin di luar Spiral Abyss, berarti di overworld, gue sejauh ini optimis, harusnya masih oke-oke aja, bisa dibilang Yoimiya tuh sangat adaptif. Sekalipun kita lagi ngelawan banyak musuh di overworld, karena di overworld tuh musuhnya tuh nggak terlalu tebal nyawanya, dan damage pribadinya Yoimiya adalah standar untuk Spiral Abyss, jadinya di overworld kan dia kuat berarti. Jadinya kalau misalkan ngomongin di overworld, di map yang biasa, gue optimis terkat Yoimiya, dia masih sangat-sangat bisa adaptif, dia masih bisa-sangat bisa digunakan buat di masa depan, tapi kalau misalkan di Spiral Abyss, gue sangat jujur, gue ngeliatnya susah Yoimiya buat bisa adaptasi di masa depan, karena di Spiral Abyss kan musuhnya nggak bakal selalu satu musuh doang, bisa kayak Spiral sekarang, ada satu musuh, terus ada yang lawan banyak musuh juga. Di yang lawan banyak musuh, tentu kalian bakal punya opsi yang lebih bagus dibaikan Yoimiya, yang berarti ya Yoimiya-nya bukan jadi opsi utama, yang bakal selalu direkomendasikan. Tapi ya tentu kita nggak tau di masa depan Spiral-nya bakal kayak gimana, bakal muncul musuh yang kayak gimana, kita nggak tau, cuma asumsi misalkan Spiral-nya kayak sekarang mulu, Yoimiya bakal sangat-sangat kesulitan di Spiral Abyss. Jadi ya kalau misalkan kayak gacha, fokusnya tuh untuk di Spiral Abyss, gue nggak rekomen Yoimiya, cuma kalau misalkan kan nggak perlu sama Spiral Abyss, kan cuma main di Overworld aja, ya Yoimiya bakal jadi karakter yang harusnya bakal adaptif di masa depan Genshin. Pertanyaan berikutnya, apakah Yoimiya miskin? Dia nggak mampu beli baju ya bang? Gue yakin yang nanya karena ya Yoimiya banyak pake perban dan bajunya setengah doang. Ya ini bakal nyambung sama pertanyaan sebelum-sebelumnya, sesuai yang tadi gue udah nanya ke bapanya dia, ya Yoimiya waktu kecil kan suka dia punya obsesi yang sangat tinggi terhadap kembang api, dan kalau misalkan pengen main kembang api kan perlu ngeluarin duit. Ya Yoimiya salah satu karakter yang peduli sama kembang api doang, kalau misalkan ada dua pilihan, menyelamatkan kita atau kembang api, dia bakal milih kembang api. Nah karena duit keluarganya dihabisin sama Yoimiya buat main kembang api doang, bapanya udah nggak bisa apa-apain lagi, jadinya Yoimiya harus mengorbankan beberapa hal, terutama ada di sisi bajunya dia. Cuma keselama Yoimiya seneng, ya bapanya seneng, seharusnya kita seneng juga lah ya. Ya setuju nggak? Setuju nggak Yoimiya? Ya udah seneng, kanya napan sih. Pertanyaan terakhir, bahas constellation-nya si Yoimiya, gimana peningkatan damage-nya? Oke, mari kita bahas constellation-nya si Yoimiya. Secara singkatnya, constellation dia nggak bagus sebenernya, karena nggak ada yang bener-bener bakal ningkatin damage dia secara signifikan. Kalau misalkan kayak ngebayangin kayak Raiden ke C2-nya dia, Yelan di C6-nya dia, itu nggak se-level segitu. Mari kita bahas constellation-nya. Pertama untuk C1-nya, disini durasi dari elemen terbersih bakal lebih lama 4 detik, yang berarti serangan dari elemen terbersih bakal lebih banyak. Normalnya dari si elemen terbersih-nya, ini kan durasinya 10 detik, dan bakal ketrigger kan setiap 2 detik. Jadinya secara normalnya, bakal ada 5 serangan tambahan. Nah, karena tadi nambah durasinya 4 detik, berarti bakal lebih lama, dan serangannya bakal jadi ada 7, dibandingkan cuma 5. Nah, selain itu kalau misalkan kita berhasil ngebunuh musuhnya, ini bakal ningkatin attack-nya Yoimiya sebesar 20%, yang mana itu sangat tinggi, dan durasinya selama 20 detik. Nah, ini asumsi Yoimiya bakal dapet buff attack-nya, peningkatan damage-nya bakal di sekitar 14%, yang mana, ya, lumayan buat C1. Tapi karena ini kita perlu pake elemen terbersih, dan kalau misalkan disambungin tadi sama sebelum-sebelumnya, kita bakal susah pake bersih Yoimiya di setiap rotasi, jadi ya, C1-nya mungkin bisa dibilang agak aneh, perlu disesuaikan build-nya kalian, ada kemungkinan kalian jadinya nggak pake 4 set dari si menawa. Kemudian untuk C2-nya dia, ini bakal ningkatin pyro damage-nya Yoimiya setiap dia menghasilkan damage yang great. Dan ini bakal dapet 25% pyro damage bonus. Ini tambahin statistik yang lumayan, secara peningkatan damage-nya bakal meningkat sekitar 12%, dan 26% dibandingkan constellation sebelumnya. Ya, ini peningkatan yang lumayan juga. Kemudian untuk C3-nya, ini ningkatin talent elemental skill-nya dia, yang mana tadi adalah talent yang menjadi prioritas, secara peningkatan damage-nya sebenernya nggak tinggi, cuma sekitar 5%, cuma ya, masih ningkatin damage-nya Yoimiya. Kemudian C4-nya Yoimiya, disini setiap elemental bersih menghasilkan damage tambahan tadi, ini bakal ngurangin cooldown dari si elemental skill-nya. Ya, secara maksimalnya bisa ngurangin sekitar 7-8 detik, yang mana itu sangat banyak. Yang awalnya cooldown dari si elemental skill-nya itu selama 18 detik, jadi bisa sekitar 11-12 detik. Nah, kalau misalkan pengen maksimalin si C4-nya, berarti sama lagi kayak sebelumnya, perlu pake elemental bersih di setiap rotasi, yang bakal saat diarahkan, mungkin kan bakal ganti artifact-nya Yoimiya, misalkan main team Vaporize pake Crimson Witch. Dan karena tadi kebutuhan energy di charge dia cukup tinggi, jadinya, kemungkinan kan nggak bakal selalu pake elemental bersih Yoimiya di setiap rotasi. Nah, buat maksimalin C4-nya Yoimiya juga, berarti dibandingkan kita pake si elemental skill-nya setiap 18 detik, karena tadi kan cooldown-nya menurun, berarti kan harusnya kita bisa pake skill-nya kan setiap mungkin tadi ya, 12 detik atau bahkan 15 detik. Di sini gue bakal rekomen, karena cooldown dari elemental bersih adalah 15 detik, jadi ya idealnya, kalian bisa pake elemental skill-nya Yoimiya setiap sekitar 15 detik juga. Nah, kalau misalkan kalian pake skill-nya Yoimiya setiap 18 detik juga, nggak ada perubahan, berarti nggak ada peningkatan damage, cuma kalau misalkan kalian pake skill-nya itu setiap misalkan 16 detik, ini bakal ada peningkatan damage sebesar 24%. Jadinya, ya gue bakal naruh kayak gini aja, diasumsikan aja kalian bisa pake skill-nya itu lebih cepat. Kemudian untuk C5-nya dia, ningkatin talent elemental bersih dia, yang mana bukan sumber damage namanya dia, dan kalau misalkan ditingkatin bakal dapet 5% yang mana, ya masih lumayan. Kemudian terakhir adalah C6-nya si Yoimiya. Ini selama durasi dari elemental skill-nya dia, ketika serangan Yoimiya jadi pyro, ini adalah kemungkinan normatiknya Yoimiya tuh bakal ada damage tambahan lagi, yang akan mengibatkan 60% damage dari aslinya. Kemungkinan cuma 50%, jadi nggak pasti. Nah, ini jadi ngebuat kalau misalkan dilakukan secara perhitungan tuh agak susah, karena perlu diasumsikan ini kita kira bakal ke-trigger berapa kali. Karena ini kemungkinannya 50%, jadinya amannya ya asumsikannya cuma terjadi 50% aja, dan kalau misalkan diasumsikan kayak gitu, peningkatan damage-nya bakal sekitar 16% aja, tapi kalau misalkan kalian bisa dapet di atas 50%, kayak misalkan kalian beruntung banget di kemungkinannya, ya dapet peningkatannya bisa sekitar 25%, yang mana itu bakal lebih tinggi lagi. Peningkatan dari C0 ke C6-nya dia jadi 87%, yang mana ya lumayan. Itu udah setara kalau misalkan kita naro Bennett atau Yunjin C6 bersama Yoimiya kalian. Jadinya kalau misalkan pengen ngincer call season-nya Yoimiya, gue bakal nyaranin di C2-nya dia, karena tadi ya peningkatan damage-nya bakal dapet sekitar 25%, kalau pengen lanjut terus ya di C4-nya dia, dan juga lanjut lagi ke C6-nya dia. Satu hal detail terkait call season-nya dia, sayangnya ini bakal sangat berhubungan sama si Elementor Bersa Yoimiya, yang mana bakal sangat kemungkinan besar, mungkin kan nggak pake 4 set si menawa lagi, atau nggak, ya, kalian mengabaikan si Elementor Bersa lagi, jadinya sayang kalau misalkan ngejar call season-nya si Yoimiya. Oke pertanyaan tadi mengakhiri video ini untuk Tanya Suli edisi Yoimiya. Gue harap itu udah menjawab mayoritas pertanyaan yang ditanyakan. Terima kasih udah nonton sampai sini, kalian bisa bantu gue dengan subscribe channel ini, like videonya, komen di bawah pendapat kalian, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton sampai sini, kalian keren, dan gue hari di videonya, gue Suli pamit, bye-bye. Bye... Pew, pew, pew! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax